Pemirsa dalam rangka bakti kesehatan Hari Bayangkara ke 76 tahun, Piyak Kepolisian Poros Cimahi menggelar sejumlah kegiatan sosial kesehatan yang dilaksanakan di Makodim 0609 Cimahi pada Jumat pagi. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pelayanan Porli terhadap masyarakat. Bertempat di Markas Komando Distrik Militer atau Kodim 0609 Cimahi, Poros Cimahi menggelar bakti kesehatan dalam rangka peringatan Hut Bayangkara ke 76 tahun yang akan jatuh pada tanggal 1 Juli 2022 mendatang. Dalam kegiatan tersebut, ribuan warga Cimahi dan KBB pun mendatangi Makodim untuk mengikuti kegiatan yang diantaranya sunatan masal, tes kesehatan, pengobatan umum, penyaluran vaksin COVID-19, dan pembagian sembako. Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Bariza Sulvi yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan jika kegiatan Porri kali ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk tingkat Jawa Barat dipusatkan di wilayah hukum Cimahi yang bersinergi dengan pihak Kodim 0609 Cimahi. Hari Bayangkara yang ke-76, Polri khususnya Polda Jabar melaksanakan kegiatan bakti kesehatan serentak di seluruh Indonesia. Untuk Indonesia dipusatkan di titik 0 di Kalimantan Timur, sedangkan di Polda Jawa Barat dipusatkan di wilayah hukum Polres Cimahi. Namun hari ini sebagai bentuk sinergitas teknik Polri dan seizin Bapak Dandim kita melaksanakan di Makodim 0609 Cimahi. Terima kasih Bapak Dandim atas kesediaannya tempatnya disiapkan untuk pelaksanaan hari bakti kesehatan ini. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pelayanan Porri terhadap masyarakat, di mana dalam kegiatan ini pihak kepolisian pun menargetkan sebanyak 10.000 warga dapat mengikuti dan mendapat pelayanan kesehatan di hari bakti kesehatan hut Bayangkara ke-76 tahun yang digelar di kota Cimahi.